Hai guys kali ini aku mau review oleh-oleh hasil Jakarta yang biasanya eh ini bakalan diburu oleh turis-turis lokal ya ini namanya bakpia kukus Tugu Jogja udah tahu kan bakpia kukus bentukannya kayak gimana ya logonya unik banget ya nih bakpianya itu kukus ini itu logonya dikasih ala-ala belangkon gitu ini yang kemasan traveling ya ini kemasan isi 10 rasa brownies keju Nah untuk rasa-rasanya itu banyak banget tapi yang paling aku suka itu yang rasa brownies keju gitu ini ukuran traveler isinya 10 kemasan isi 10 nah ini itu harganya satu boxnya lima puluh lima ribu ini ada empat nih bakpia kukus yang ngenin waduh ini kayaknya eh ikonnya Jogja ya kan ini isinya 10 harganya 55.000 berarti perbungkusnya 5500 Wow bakpia kukus Tugu Jogja adalah hasil inovasi bakpia baru menjadi pilihan buah tangan dan oleh-oleh has Jogja yang istimewa rasanya wah ini inovasinya bagus banget ya kalian tahu bakpia asli kan ini dibuat yang bakpia brownies kukus gitu bakpia kukus ini berbahan dasar telur terigu susu dan bahan-bahan lainnya proses pembuatannya dimulai dengan mencampur seluruh bahan dasar menjadi adonan dan dimasukkan dalam cetakan khusus lalu adonan yang sudah siap dimasukkan untuk dikukus dalam proses pembuatan hingga pengemasannya bakpia kukus Tugu Jogja selalu terjaga kebersihannya selain cara pemasakannya yang unik dan berbeda bakpia kukus Tugu Jogja memiliki bentuk kue yang menarik tekstur rasa yang lembut serta memiliki isian rasa yang nikmat dan bervariasi bakpia kukus Tugu Jogja hadir dengan cita rasa baru melengkapi hasanah kulinar Jogja diproses melalui pengukusan sehingga menghasilkan bakpia dengan perpaduan lembut dan empuk pada tekstur kulit terluar serta varian isi yang langsung meleleh saat digigit untuk menikmati bakpia kukus Tugu Jogja bakpia mania bisa memilih dua varian kulit terluar yakni original dan brownies dan brownies varian original dengan kulit terluar berwarna putih memiliki aroma vanila dan varian brownies dengan kulit terluar berwarna coklat dengan wangi coklat yang menggugah selera untuk isi bakpia mania bisa membeli isian coklat keju kacang hijau dan stroberi penasaran dengan keistimewaan rasanya yuk cobain sekarang pasti akan buat kamu selalu kangen dengan Jogja Wow ini bagus banget ya kemasannya informatif sekali nih ini ekspahitnya 30 November 2022 informasi nilai gizi takaran seginya per biji itu 50 ntar ya aku buka nah jadi per sekiannya per ini itu 50 gram terus kalorinya 180 kakal gitu gulanya 10 jadi makan ini aja dua kali tuh sudah mencukupi kebutuhan gula sehari ya guys cocok banget nih buat snack snack gitu saran penyimpanannya simpan di suhu ruang 25 derajat celcius atau dalam lemari pendingin agar produk lebih ditahan lama nih maksimum 5 box box yang diletakkan miring suhu ruang 25 lama lebih pendingin 5 derajat hindari sinar matahari langsung ini ada BPOM ya terdaftar di BPOM nah ini udah lengkap banget ada daftar bahannya juga berat bersih ada logo halal Wah keren Mbak Piatu Jogja nih travel pack ya guys kayak yang aku bilang oke 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 aku buka ya bentar nah isinya kayak gini isinya 10 ya tadaaa oke mari kita coba ini isian kejunya kayak gini guys kreatif banget Mbak Piatu Bu Jogja ini bisa berinovasi Mbak Piatu brownies ya oke sekian unboxing kali ini semoga bermanfaat ini merupakan pilihan oleh-oleh khas Jogja yang cocok kalian beli saat kalian ke Jogja thank you bye bye